Lahan kering dibagi dalam 4 kategori Tanah pasiran yang terdapat di sebagian besar daerah kering di negara timur tengah Menjadi kendala besar bagi usaha pertumbuhan tanaman Sobat petani dan para milenial pertanian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanian konvensional biasanya banyak kendala di lahan kekurangan air Pada musim kemarau Bagaimana inovasinya? Nah jangan kemana-mana Tonton video ini sampai tuntas setelah pesan-pesan berikut ini Dan jangan lupa like, komen, subscribe, and share video ini Oke Pertanian lahan kering merupakan aktivitas pertanian budidaya tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan yang dilakukan di lahan yang kering Lahan kering dibagi dalam 4 kategori Yakni yang pertama, hiver arid Nah, indes kekeringan, rasio antara curah hujan dan evapontranspirasi yang potensial 0,03 Tidak ada vegetasi tanaman kecuali hanya beberapa rumput-rumput di daerah lembah Pengembalaan tenak selalu berpindah-pindah Hujan tahunan rendah di bawah 100 per tahunnya Serta hujan terjadi tidak menentu bahwa ladang-ladang tidak terjadi hujan sepanjang tahunnya Di daerah ini terdapat di gurun Arab Saudi yang dikenal sebagai Rob'ul Khali Atau yang dikenal dengan empty quarter Nah, yang kedua, arid Indes kekeringan 0,03 sampai 0,20 Yang ditandai dengan adanya peternakan Kegiatan pertanian yang dilakukan dengan irigasi tetes ataupun sprinkle Nah, terdapat tanaman musiman dan tahunan yang letaknya terpisah-pisah Dan curah hujan tahunannya antara 100 sampai 300 Terjadi biasanya itu di daerah Jeddah Saudi Arabia dan negara-negara timur tengah yang pada umumnya Nah, yang ketiga, semi-arid Indes kekeringan 0,2 sampai 0,5 Ditandai dengan adanya kegiatan pertanian dengan mengandalkan air hujan Meski produktifitasnya rendah Terdapat kegiatan peternakan komunal dan curah hujan tahunannya 300 sampai 800 Nah, biasanya terjadi di perbatasan daerah subtropis dan tropis Terus yang keempat, subhumid Indes kekeringan 0,05 sampai 0,75 Daerah subhumid juga dimaksud ke dalam area lahan kering Meski sebenarnya memiliki karakter yang dekat dengan daerah lahan yang basah Di Indonesia, kawasan ini biasanya di daerah kawasan timur memiliki karakter subhumid Yang mana terdapat beberapa kendala untuk budidaya pertanian di daerah tersebut Lahan kering ini terjadi sebagai akibat curah hujan yang sangat rendah Terus sehingga keberadaan air sangat terbatas Suhu udara yang tinggi pun dan ataupun kelembaban yang rendah Ataupun lahan kering sering dijumpai di daerah dengan kondisi antisiklon yang permanen Seperti di daerah yang terdapat pada antisiklon tropisme Daerah tersebut biasanya ditandai dengan adanya perputaran angin yang berlawanan arah jarum jam Di utara garis katulis tiwa dan perputaran angin yang searah dengan jarum jam Di daerah selatan garis katulis tiwa Terdapat tiga jenis iklim di daerah lahan yang kering biasanya Yaitu biasanya yang pertama iklim mediterania Nah hujan terjadi di musim gugur dan musim dingin Terus yang kedua yaitu iklim tropisme Hujan terjadi di musim panas Yang ketiga iklim kontinental Hujan tersebar merata sepanjang tahunnya Kondisi lahan kering tersebut mengakibatkan sulitnya budidaya berbagai produk pertanian Faktor primer yang diperlukan tanaman untuk tumbuh adalah media tanam Terus air Apalagi cahaya Terus angin Yang lainnya yaitu nutrisi tanaman Semua faktor yang diperlukan tanaman untuk dapat tumbuh dengan baik tersebut Akan terhambat oleh kondisi daerah lahan yang kering memiliki iklim dan cuaca yang ekstrim Terus bagaimana kondisi lingkungan di lahan yang kering tersebut Nah kita bisa bahas ya Yang pertama media tanam Tanah pasiran yang terdapat di sebagian besar daerah kering di negara timur tengah Menjadi kendala besar bagi usaha pertumbuhan tanaman Nah kendala tersebut adanya terlalu besarnya pori-pori tanah yang mengakibatkan infiltrasi tinggi Sehingga tidak dapat menahan air serta memiliki kadar garam yang tinggi Sebagai dampak dari kombinasi tingginya evapontranspirasi akibat suhu yang tinggi Dan tingginya infiltrasi akibat tanah yang terlalu poros Nah sedangkan tanah lempung yang terdapat pada lahan kering juga terkendala Dengan sifat yang labil Sifat tanah lempung yang kekurangan air akan merekah Sehingga tidak dapat ditumbuhi tanaman dengan optimal Tanah sebagai media tanam seharusnya memiliki kemampuan menahan air dari infiltrasi dan evapontranspirasi Nah mampu memberikan nutrisi bagi tanaman serta memiliki pori-pori proporsional untuk sirkulasi udara Yaitu oksigen dan karbon dioksida Untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan soil amendement Ataupun pengatur tanah Ataupun kita perlu pupuk organik untuk meningkatkan kesuburan tanah Dan kapur untuk meningkatkan pH tanah Apapun kita perlu juga gipsum untuk menurunkan pH tanah tersebut Nah kita bahas juga tentang air di lingkungan tersebut Nah rendahnya curah hujan yang terjadi Ciri-ciri khas daerah lahan kering mengakibatkan ketersediaan air untuk irigasi sangat terbatas Nah untuk mengatasi hal tersebut diperlukan soil amendement Untuk meningkatkan kapasitas tanah di dalam menahan air Ataupun kita mulsa untuk mengurangi evapontranspirasi Dan penggunaan sistem irigasi yang tepat guna Serta irigasi tetes ataupun sprinkle tergantung dengan topografi lahan tersebut Nah bila lahan yang datar maka dapat digunakan irigasi tetes Dan apabila lahan bergelombang Maka penggunaan sistem irigasi sprinkle lebih tepat Kolaborasi penggunaan soil amendement, mulsa, dan sistem irigasi tepat guna tersebut Bertujuan untuk menghemat penggunaan air Dan meningkatkan efektivitas dan efesiensi pendistribusian nutrisi tanaman Nah daerah tersebut juga kita lihat cahaya matahari ya Tingginya radiasi cahaya matahari di daerah lahan yang kering Mengakibatkan tingginya evo transpirasi Rendahnya suplai oksigen dan salinasi atau penggaraman di tanah tersebut Cara mengatasi kendala tersebut dengan melakukan penghijauan Ataupun secara integritas melakukan kegiatan pertanian dan perkebunan di lahan kering Dapat mengurangi dampak tingginya radiasi cahaya matahari tersebut Terus daerah biasanya yang kekeringan itu biasanya anginnya kencang Atau angin lah kita bahas tentang angin ya Minimnya vegetasi di daerah lahan kering Mengakibatkan termodinamika pindah panas terjadi secara monoton Atau single direction Hal tersebut mengakibatkan angin melaju dengan kencang Nah karena angin merupakan dampak dari udara yang digerakkan oleh perbedaan suhu Nah salah satu dampak dari hal tersebut adanya terjadinya badai gurun Di Arab itu biasanya disebut habob biasanya gitu ya Nah yang membawa banyak material pasil di daerah permukiman ataupun di areal pertanian Tentu saja hal tersebut sangat menghambat pelaksanaan kegiatan pertanian Ada pun alternatif untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menggunakan tanaman pohon Sebagai pemecah laju percepatan angin Nah aplikasi penanaman pohon sebagai windbreaker atau pemecah angin Di areal pertanian lahan kering biasanya ditanam mengelilingi areal pertanian Ada pun berikut ini merupakan contoh desain lahan pertanian lahan kering Yang terdapat di negara timur tengah Selanjutnya kita bahas tentang nutrisi di lingkungan tersebut Dengan mengambil analogi manusia Nutrisi sebagai makanan bagi tanaman diumpamakan seperti adanya karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan lain sebagainya Namun bagi tanaman kita membutuhkan nutrisi makro Nitrogen, pospat, kalium, kalsium, magnesium, sulpur Ataupun mikro FE, besi, mangan, MN, boron, molibron, atau molibdenum, terus cover, zinc, cobal, dan lain sebagainya Nah tingginya kadar garam di lahan pertanian lahan yang kering mengakibatkan unsur-unsur nutrisi yang diperlukan tanaman tersebut Tidak tersedia dalam jumlah yang cukup Nah karena garam sifatnya mereduksi unsur-unsur makro dan membuat unsur-unsur mikro bersifat toksik atau beracun bagi tanaman Untuk menghasilkan hal tersebut maka dibutuhkan pemupukan organik yang terpadu Menciptakan unsur-unsur hara tanaman dari bahan-bahan alam yang mereduksi kandungan unsur logam dari pupuk-pupuk kimia Serta memberikan unsur mikro tanaman dalam bentuk organik yang tidak beracun bagi tanaman di daerah tersebut dengan banyaknya kadar garam yang tinggi Nah biasanya contohnya itu kegiatan pertanian lahan kering di hada al-asyam di Jeddah Saudi Arabia yang dilaksanakan pada tahun 2012-2013 Komoditi yang ditanam itu dalam contoh pertanian di lahan yang kering itu adalah labu sekuas Atau orang Indonesia sering menyebut dengan waluh sayur atau labu siyum Terus bagaimana inovasi dan solusinya membuat pertanian di lahan yang kering Yang pertama pengolahan tanah dan pemberian pozolan Pengolahan tanah dilakukan dengan bajak traktor yang ditujuan untuk mengemburkan tanah agar sirkulasi udara lebih baik lagi Pozolan merupakan pengkondisian tanah soil amandemen yang sedang dikembangkan untuk diterapkan di bidang pertanian Kelebihan dari projolan apabila diaplikasikan dengan soil amandemen adalah sifatnya Porositasnya karena berasal dari batuan vulkanik dan jenis basal rock Nah yang mampu menahan air dalam jumlah yang banyak Serta umur ekosistem yang lama Yakni diperkirakan pencapaiannya 20 tahunan bisa berfungsi baik di dalam tanah Nah yang kedua pemasangan sistem irigasi tetes Sistem irigasi tetes atau drift irrigation Nah sangat cocok diterapkan pada lahan kering yang terdapat sedikit air dengan topografi relatif datar Pemumpukan dengan sistem vertigrasi atau vertising and irrigation Nah vertigrasi merupakan sistem pemumpukan yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan irigasi Sistem ini akan efektif dan efesien apabila diterapkan pada sistem irigasi tetes ataupun sprinkle Caranya adalah dengan menganduk pupuk yang ingin ditambahkan ke dalam air Dan siap diaplikasikan untuk mengaliri tanaman Nah terus bagaimana sih hasil panennya di lahan tersebut? Nah aplikasi menggunakan pozolan sebagai soil amandemen terbukti efektif Dalam menghemat air irigasi dan meningkatkan produk tipisas tanaman Nah jadi jangan khawatir ya buat petani yang memiliki lahan tanda hujan Ataupun lahan kering sekalian gitu ya Atau lahan yang emang tidak ada air Tetap semangat dalam menanam produk pertanian Terus berjuang cari solusinya untuk membangun pertanian Indonesia ini lebih maju lagi Semoga video ini menjadi inspirasi Anda dalam bertani Oke salam sukses dalam bertani Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh